Kebakaran terjadi di Pluit Jakarta Utara, sebuah ruko hangus terbakar akibat amukan si jago merah. Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dua rumah yang juga menjual BBM, ludes terbakar. Sebuah ruko di pusat perbelanjaan di kawasan Pluit Jakarta Utara terbakar pada Senin malam. Para pengunjung yang mengetahui kejadian ini berhamburan menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api dapat dipadamkan setelah petugas dari suku Dinas Pemadam Kebakaran sektor pencaringan bercibaku selama satu jam dengan mengarahkan tujuh unit mobil pemadam. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi di langit Desa Walu Tengah, Kabupaten Tuban, Senin siang. Besarnya api membuat warga panik dan menjauh dari lokasi kebakaran. Kebakaran mulanya diketahui seorang warga saat melihat kepulan asap yang berasal dari salah satu rumah di kawasan tersebut. Api pun cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin. Api lantas melalap dua bangunan rumah serta gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan toko kelontong. Petugas Damkar menurunkan tiga unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakan api. Diduga kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Api juga melalap belasan kiosk dan gudang toko di kota Serang, Banten pada Senin. Warga sekitar pun panik lantaran takut api mewas ke permukiman warga. Petugas pemadam kebakaran Serang yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi dan menurunkan enam unit mobil damkar untuk melakukan pemadaman. Api baru bisa dipadamkan dua jam kemudian. Penyebab kebakaran ini belum diketahui secara pasti. Tim Liputan CNN Indonesia